Intro Dalam acara penganugerahan Hugeng Award 2023 terdapat 5 kriteria atau kategori dalam Hugeng Award setahun ini. Di antaranya polisi berdedikasi, polisi inovatif, polisi pelindung perempuan dan anak, polisi tapal batas dan pedalaman, serta polisi berintegritas. Diharapkan dengan adanya penganugerahan Hugeng Award setahun ini, personil kepolisian lebih baik lagi dalam melayani masyarakat dan bisa meneladani nilai-nilai yang diajarkan oleh Jenderal Hugeng. Acara penganugerahan Hugeng Award 2023 yang diselenggarakan oleh Polri sebagai bentuk apresiasi kepada anggota kepolisian terbaik hasil pilihan masyarakat. Penganugerahan Hugeng Award 2023 tahun ini ada 5 kriteria kategori dalam Hugeng Award 2023. Berikut ini daftar penerima Hugeng Award 2023. Polisi berdedikasi Brigadir Fitriani Maisharah, Polisi Inovatif Kombes Kusworoibowo, Polisi Pelindung Perempuan dan Anak AKP Uni Utami, Polisi Tapal Batas dan Pedalaman AKP Ma'ru Suroto, Polisi Berintegrasi Kombes Darmanto. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan bahwa dengan diselenggarakannya acara penganugerahan Hugeng Award 2023 ini merupakan momentum penting untuk melahirkan Hugeng baru masa kini. Tentunya malam ini menjadi salah satu malam yang sangat ditunggu-tunggu dan juga menjadi momentum penting karena malam ini terpilih para nominator, para pemenang Hugeng Award yang tentunya prosesnya ini melalui proses yang cukup sulit dan melibatkan masyarakat langsung untuk kemudian masuk ke Dewan Pakar atau Dewan Juri untuk ditentukan siapa yang terpilih. Ada lima kategori, mulai dari polisi inovatif, kemudian polisi berdedikasi, kemudian polisi tapal batas, polisi yang melakukan pelindungan terhadap perempuan anak dan kelompok rentan, dan yang terakhir polisi yang berintegritas. Tentunya ini menjadi kebanggaan buat kita semua karena juri-jurinya pun juga juri-juri yang sangat luar biasa, ketokohannya, independensinya, dan tentunya apa yang menjadi keputusan beliau tentunya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Paling karena itu kami berterima kasih kepada para depan juri dan khususnya para anggota yang terpilih karena di satu sisi ini kebanggaan, namun di sisi lain ini adalah amanah yang harus kita laksanakan. Karena memang harapan kita dengan momentum Hugeng Award kita bisa mewarisi semangat-semangat Hugeng untuk melahirkan Hugeng-Hugeng yang baru yang tentunya disesuaikan dengan kondisi dan tantangan saat ini. Namun saya yakin bahwa masih banyak di luar sana anggota-anggota yang tentunya memiliki prestasi, memiliki hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, namun belum terlihat. Oleh karena itu yang belum terpilih terus berkarya, terus berbuat yang terbaik, masyarakat akan melihat, namun bukan karena itu kemudian itu membuat rekan-rekan terus kemudian ingin untuk menjadi nominator hukum ubat, namun apa yang kalian kerjakan, semuanya itu bagian dari amanah yang harus kita kerjakan, jadikan itu amal ibadah sehingga semuanya dilakukan dengan ikhlas dan harapan kita kalian semua, anggota-anggota bisa lebih dekat dengan masyarakat, bisa lebih baik dalam melayani masyarakat dan tentunya kita harapkan kalian semua bisa dicintai masyarakat untuk menjaga institusi kita agar bisa lebih baik dalam melindungi, mengayami, dan melayani masyarakat. Dengan adanya penganugrahan Hugeng Award 2023, personel kepolisian lebih baik lagi melayani masyarakat dan bisa meneladani nilai-nilai yang diajarkan Jenderal Hugeng. Dari Jakarta, Rahmadini, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih, Bapak. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membuka kejuaraan menembak Shooting Champion Kapolri Cup 2023 di lapangan tembak Gelora Bung Karno, Jakarta. Kejuaraan ini diikuti lebih dari seribu peserta. Kejuaraan menembak ini digelar masih dalam rangka Hari Bayangkara ke-77. Bertempat di lapangan tembak Gelora Bung Karno, Polri menggelar kejuaraan menembak Kapolri Cup 2023 yang digelar sejak 9 hingga 16 Juli 2023. Lomba ini dibuka oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kejuaraan ini terbagi dalam tiga kategori, yaitu kategori tembak sasaran, tembak reaksi, dan tembak duel plat. Lomba yang diikuti peserta dari TNI Polri, perwakilan media, dan masyarakat dilaksanakan masih dalam rangka Hari Bayangkara ke-77. Total peserta mencapai 1.009 orang. Ini adalah lomba yang terkait dengan menembak, dengan bergandengan stakeholder terkait lainnya, baik itu TNI Polri, kemudian pimpinan-pimpinan media, serta masyarakat yang ingin untuk berpartisasi dalam rangka lomba menembak. Itu menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat, bahwa polisi harus dipercaya masyarakat dan lebih dekat dengan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Untuk itu, kita selengkan kegiatan-kegiatan yang positif untuk bisa menunjang dalam rangka Hari Bayangkara tersebut. Kejuaraan ini juga dihadiri Ketua MPR Bambang Susatyo, Pang Damjaya, Maijan TNI Muhammad Hasan, dan anggota BPK Nyoman Adi Suryat Nyana. Tidak hanya menghadiri, Ketua MPR dan anggota BPK bersama Kapolri juga mengikuti lomba adu tembak dengan jarak 50 meter. Pada pertandingan ini, Nyoman Adi keluar sebagai juara pertama disusul Bambang Susatyo di tempat kedua dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kapolri juga memberikan medali kepada para pemenang lomba menembak dan foto bersama. Dari Jakarta, Rahmadini Rizkika, Willy Amanda, Polri TV. Presisi siang akan segera kembali tetaplah bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.